Apakah dia jodoh kamu? Ya, kemungkinan besar iya Apakah dia akan menjadi teman atau sahabatmu? Dia teman yang kemungkinan ditakdirkan untuk menjadi pasangan kamu Kalian akan menjalani hubungan jangka panjang atau sampai menikah dan mempunyai anak Apakah dia akan menjadi pasangan kamu? Ya, tetapi mungkin saat ini dia masih bersama dengan orang lain atau belum bisa merupakan orang di masa lalu dia Dia perlu meninggalkan orang tersebut atau move on dari orang masa lalu dia untuk bersama dengan kamu dan menjadi pasangan kamu Kenapa dia ditakdirkan untuk berada di dalam kehidupan kamu? Untuk menjaga kamu yang spontan dan ceroboh Yang suka melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang dan tanpa memikirkan akibat dari perbuatan kamu ke depannya Dia selain menjaga kamu juga mengajari kamu untuk berpikir matang-matang sebelum mengambil keputusan penting dan sebelum bertindak Kenapa kamu ditakdirkan berada di dalam kehidupan dia? Dia sepertinya pernah terpuruk di masa lalu Mungkin pernah disakiti, dihianati, atau ditipu oleh seseorang Kamu membantu dia untuk bangkit, untuk move on, untuk kembali berjuang, dan kembali mempercayai orang lain meski pelan-pelan Kamu membimbing dia untuk berjuang kembali dalam hidup dia tanpa rasa takut dan ragu Apa yang sebaiknya kamu harus lakukan atau siapkan agar bisa menjadi bagian dari hidup dia? Kamu tidak perlu terus menerus menyesali apa yang telah terjadi di masa lalu Akibat mungkin kecerobohan kamu, kebodohan kamu, atau karena kenaifan kamu Kamu harus yakin kalau masa depan kamu masih cerah Kalau orang-orang masih bisa menerima kamu apa adanya Mempercayai kamu, nyanyi kamu, dan bahkan mengagumi kamu Apa yang sebaiknya dia harus persiapkan atau lakukan agar bisa menjadi bagian dari kehidupan kamu? Dia harus percaya kalau cinta sejati itu ada Dia harus yakin kalau kamu lah soulmate dia Kalau kalian punya kemisri yang kuat Dia sebaiknya jujur tentang perasaan dia terhadap kamu Dan jangan menahan perasaan dia agar kamu tidak ragu lagi kalau dia juga tertarik dan sayang kepada kamu Bagaimana potensi hubungan kalian? Awal-awal hubungan kalian tidak mudah Karena dia sering masih ragu dengan kamu dan hubungan kalian Dia mungkin meragukan cinta kamu dan ketulusan hati kamu Dia mungkin suka menolak kebaikan atau meragukan kebaikan kamu Tetapi lama-kelamaan dia akan menyadari ketulusan hati kamu Dan dia akan merasa nyaman sepenuhnya berada bersama kamu Dan dia akan menolak kebaikan kamu dan ketulusan hati kamu Dan dia akan menolak kebaikan kamu dan ketulusan hati kamu Dan dia akan menolak kebaikan kamu dan ketulusan hati kamu